Intro Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak Bagaimana bapaknya di hari ini? Bapaknya dikenal Tuhan biasa Sebelum kita belajar Mari kita berdua dulu ya Benji silahkan berdua Boa Buat kudus Amin Santa Maria bela serada Doakanlah kami Alkit dalam hati Bapak ada Bukur ada doa kudus Amin Buat kudus Anak-anak Setelah kita berdoa Bukur setelah kami Bukur setelah kami Halo Halo Bandung Ya Bapak-bukur bisa tolong Kepada Besta Untuk memimpin teman-temannya Sini Aliku terambut Kembali Halo Halo Bandung Halo Bandung Jumlah tak berdiaman Halo Halo Bandung Kau tak berdiaman Sudah Lalu mereka tidak berjumpa dengan kau Sekarang telah menjadilah bukan api Mari buku-buku kembali Terima kasih Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, tidak Jadi kenapa tidak masuk? Adik Ada lagi yang baik? Tidak ada ya Semoga nanti segera sehat dan bisa kembali belajar sama kita ya Agar pembelajaran bisa nyaman Kita cek dulu ya Belakang dan depan di bawah kolomiza kita Ada sama tidak? Ada sama tidak? Hukum kandu aja Kita akan duduk kembali dengan tertib dan rata Pembelajaran hari ini Kita akan belajar untuk Menemukan informasi Baik informasi ya Sudah kita ketahui tentang sebuah hal Maupun informasi yang akan kita ketahui tentang sifat-sifat caranya Di kelas ini Coba kita katakan Kita bisa melihat Begara-begara kita Bisa? Bisa Mata kita bisa melihat Begara-begara kita Bisa Karena apa kira-kira? Karena apa ini? Karena apa cahaya? Nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat caranya itu apa saja Nah kita lihat pada tanya yang selain Pak Wadja mau menemukan sifat Хак Sifat bahan mawarna Ikan mawarna Kita malam Barawan siapa? Sangat mau atau enggak? Barawan itu siapa? Barawan dan firman ูما Orang berbiasa Orang yang berbiasa Berbiasa Ya Bisa aja, mau berbiasa ngomendar Musik Besa Oke gsta Barawan adalah pelindung lik Jawabannya Sebaik yang bagus Minta di kota dulu tersebut ya Ini masalah Nanti orang tidak mungkin Sampai di Kita siap Lalu Kalau pahlawan Kita siap Bisa disini pahlawan Kita siap Ini nama Oren Tumah Sampai lagi Guru Sampai Pak polisi Tengah Uang ada Tengah-tengah Nah kalau itu Tadi adalah pahlawan yang Ada kesempatan Yang selalu membantu kita Kita akan belajar Dengan sikap pahlawan Dari para tokoh Yang Sudah Atau yang Pernah Berjuang Untuk kehidupan Negara kita Sejak Jaman Kerajaan Hidup muda Lalu perjuangan Sampai pada Kemerdek Untuk memperdalang Pengetahuan Kita akan Menggali pengetahuan Kita Dari Tayangan slide Ya kan ya Coba Aku amati Tayangan slide Itu Nah Gambar Siapakah Mereka itu Raja Raja vengi Raja Cikabarman siapa? Raja-rajaan 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 Nah, ini Lalu siapa ini? Raja Banyu Raja Banyu Raja siapa Benji? Balang Banyu Balang Banyu Kemana Raja ini? Balang Banyu Berikutnya Siapa apa kita Raja sejarah Rasionalisme Cinta tangan air Patriotisme Banyu selamat menikmati apakah yang dimaksud pahlawan tanpa tangga jasa? pahlawan yang ada berbeban dari negaranya jadi menyebutkan jawaban dari si jeji pahlawan tanpa tangga jasa itu adalah pahlawan yang rewa berbeban tanpa berbeban kegiatan jualan dia berbeban jadi putus di kelas menyebutnya nah kita akan memperjalan pementalian kita melalui disusi kompok maka anak-anak dari dalam nomor sekarang nanti disususikan disususikan kita akan memperjalan pahlawanmu siapa kadang kamu disususikan dan apapun kita sudah menamati sekarang kita akan masuk pada nomor 2 coba coba bacakan saya minta tolong kepada angel kita bacakan yang membuat apa-apa perintahnya terima kasih terima kasih ada contohnya itu kadro punawarman sumpah-sumpahnya apa itu kasionalisme cintakan yang baik kasionalisme cintakan yang baik oke kadrofisme siapa ini kan? nah kita sama ambil baca ada yang luisi ya kita bekerja sama dalam doang komun nah ada yang membaca ada yang menulis ada yang berfungsi disini ada orang-orang kita 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 menang kita menang Pertama dulu, membaca dari cerita pahlawan tanpa 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 berdasar. Baik, kita akan melanjutkan. Tadi pada bacaan tentang pahlawan tanpa tanpa berdasar, tadi siapa tokohnya? Dimin. Dimin itu siapa? Menjaga cerita tanpa tanpa berdasar. Mengapa atau apa hubungannya Dimin dengan sifat keperlawanan? Karena abis. Ada lagi? Geji mau jawab? Ada motor untuk melintas. Oke, betul. Geji. Nah, kereta api itu ketika malam hari masih bisnya apakah mengumpulkan keretanya juga? Iya, benar. Ya, Lina? Iya. Apakah nanya siang saga? Apa yang dilakukan masing-saga supaya dia tetap bisa bekerja? Menyalakan lampu. Menyalakan lampu. Lampu. Mengapa dia mau nyalakan lampu? Apa yang dihasilkan dari menyalakan lampu, Yung? Tidak ada penerangan. Apa, sayang? Tidak ada penerangan. Tidak ada penerangan. Akan menghasilkan cahaya. Tidak ada penerangan. Apa, Benji? Tidak ada penerangan. Sebagai penerangan cahaya sebagai penerangan pintar. Nah, tentang cahaya, kita akan mencari tahu melakukan percobaan apa saja sifat-sifat cahaya itu. Apakah nama sudah membawa perlengkapan dan peralatan yang kemarin bapak kita membawa? Tidak. Nah, kalau sudah silahkan dipersiapkan di atas penerangan masing-masing. Nanti, kamu akan melakukan penyelidikan tentang sifat-sifat cahaya. Nanti, pada nomor berikutnya, itu kamu akan melakukan penerangan. Pertama, kamu akan melakukan percobaan selama bergantian dengan teman-temanku. Nah, nanti aku akan melakukan percobaan dengan cara bergantar. Tadi, ternyata kamu akan bergantar. Setiap kelompok akan melakukan percobaan dari pengembangan yang pertama, dua, tiga, keempat. Jangan sekarang, kamu mulai bekerja, ya. Apa asalkan dari lembar kerjaku masing-masing. Ya, yuk, kembangkan. Ada yang melakukan percobaan, ada yang mengerjakan AKPD. Jangan lupa, kamu akan melakukan percobaan yang pertama. Jangan lupa, kamu akan melakukan percobaan yang pertama. Jangan lupa, kamu akan melakukan percobaan yang lain. jadi itu nampak ada bayangan bayangan cahaya sekarang kamu usahkan pada pertanyaan-pertanyaan di lembar ketidamu ketika nikahnya diletakkan di depan center apa yang terjadi? cahayanya menunggu yang boleh disahat-terah jawabannya lalu alat yang lain alat yang lain ayo yang terjadi disitu yang lain di plastik yang merawang hitam bagaimana? ada ya? ada ya? ada ya? tidak bercahaya gimana sayang? tidak ada padangkan cahayanya yang disini agar keberap masing-masing itu baik, disini kelompok yang keempat tidak bercahaya tidak bercahaya tidak bercahaya senter dinyalakan di atas remin kamu mau amati apa yang terjadi? apa yang terjadi? apa yang terjadi? di bagian apa jalan tidak ada dikulis di gambar jalanmu nanti jeje dan kelompoknya masuk ke depan untuk menyampaikan hasil temuannya kemudian kelompoknya sekarang dibuat dari kelompoknya selamat menikmati apa yang terjadi saat buku diletakkan di depan senter yang dinyalakan apakah ada cahaya di belit buku cahaya terhalang buku sehingga tidak ada cahaya mengapa demikian? karena cahaya terhalang buku apa yang terjadi saat buku diletakkan di depan senter yang dinyalakan cahaya bertemu sepadam di belit buku cahaya bertemu sepadam di belit buku dan tidak bertemu sepadam di belit buku Perhatikan yang lainnya Apa yang terjadi saat cahaya senten diharapkan ke tembok Apakah ada panggilan cahaya yang terlambat demikian Tidak ada, berapa, tidak ada Apa yang terima percaya teman-teman? Tidak Baik, beri teman-teman untuk kelakuannya Pastilah Ya, bagus Anak-anak, barusan kamu sudah mempresentasikan hasil percobaan buku Lebih sekali Anak-anak sudah berusaha untuk melaporkan hasil teman-teman Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya Selamat datang-datang Selamat datang-datang Selamat datang-datang Sipat cahaya Sipat cahaya Sipat cahaya Sipat cahaya itu Sipat cahaya itu apa saja Dapat menanggap terus Dapat dipatuhkan Dapat Ada berbeda-beda Dapat dipiaskan Kita bisa memanfaatkan Memanfaatkan cahaya itu Mungkin masing-masing yang baik Dan kita juga harus Bisa meneladani Sipat-sipat Sepat cahaya Apa yang menjadikan Sipat cahaya Maka anak-anak sebagai generasi terus bangsa Harus dapat meneladan atau mencontoh para pahlawan itu Memiliki jiwa, semangat untuk membangun bangsa Apakah sudah mau bertanya dari kegiatan bangsa hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah Kalau sudah paham, sekarang anak-anak akan mengerjakan lembar evaluasi Dikerjakan pada tekas lembar evaluasi Ada 10 soal, silakan dikerjakan masing-masing Langsung dikerjakan Kalau kurang sempat boleh kita kita tinggal di lembar baliknya Baik, anak-anak sudah selesai ya? Oke.. Sekarang mau ditumpukan ya! Stik! Bagaimana perasaan anak anda? Tapi kita berada ini? Senang! Kalau saya senang? Saya senang! Kenapa? Kami pernah sayang? Baru, aku pernah berada Bagaimana keperluan baru? Apakah berpaksudnya sama berada? Tidak! Tidak! dan kamu membaca lebih dalam tadi untuk pakai mati penyakitnya karena kita sudah belajar karena kita tepuk tangan itu lintas rumah karena kita sudah belajar belum pulang kita akan menyajikan waktu ya saya bisa tolong kepada ini waktu penting lagu dan itu Pak Pancasila pendapat Pancasila aku lakukan dukungmu hari yang program masih sedia berpengar dukungmu Pak Pancasila desa jalan-jalan tetap yang ada di rumah sepaksa di balik bangsa ku ayo maju maju ayo maju 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 ayo maju 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 terima kasih selamat siang які Selamat menikmati